Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafan Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa'ala alihi wa sahbihi wa man wafa Amba ba'd Faya'ibadullah Ursi nafsi wa'iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun falatammutunna illa wa'antum muslimun Faqala ta'ala Ya ayyuhal ladhina awalutakum laha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa'antum muslimun Waqala ya ayyuhal nasu taqwur rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma lija dan kafir wa nisa'a wa taqallahalladhi tasa'aduna bihi wa'al-alham innallaha kana alaikum raqiba khabirin saudara-saudarikum jamaah salat sabah rahimani wa rahimakumullah semoga Allah senantiasa merahmati kita semua menyayangi kita dan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita kembali kepadanya dalam kebaikan insyaAllah hari ini 23 syawal 1436 hijrah adalah hari pertama kita berjumpa dalam ta'lim ini setelah menunaikan puasa ramadhan selama sebulan penuh kemudian beraidun fitri kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah kita yang ditunaikan di bulan ramadhan dan menjadikan itu sebagai bekal terbaik untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun demikian amal yang diterima itu saat antum mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum semoga Allah menerima amalan kami dan amalan anda sekalian itu ada indikatornya jangan-jangan kita mengucapkan taqabbalallahu minna tapi Allah tidak terima kita sakit semangat mengucapkan taqabbalallahu tapi kata Allah saya tidak terima apa ukurannya apa indikatornya pagi ini karena ini kita ta'lim pertama dan masih dalam suasana syawal maka kita sejenak mohon izin dulu pada riadus salihin untuk membahas dulu indikator keberhasilan puasa ramadhan dalam Al-Quran dan Sundah bukan dalam persepsi kita jadi Quran Sundah memberikan satu ukuran kepada kita ciri yang paling luar biasa bagaimana puasa seorang itu bisa diterima berhasil baik dicatat dulu dalilnya dari sini nanti kita akan kembangkan pertama kita lihat di Quran surah ketujuh dicatat saja dulu Quran surah ketujuh Al-A'raf ayat 172 kedua Quran surah 30 Rum ayat 30 di ayat yang sama ayat 30 sama dengan nomor surahnya ini dua inti surahnya ini yang paling penting nanti yang lainnya tidak saya tuliskan dulu ya atau tidak dibacakan nanti akan menyusulkan kemudian hadisnya diantaranya hadis riwayat muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Talib saya minta lebih teliti nanti kalau baca hadisnya terutama buku-buku terjemahan tadi malam saya disodori satu buku tercantum hadis di bawahnya tertulis Al-Bukhari dan muslim tapi tidak ada di Bukhari muslim adanya malah di Jami'as-Saghir karya As-Siyopi itu hadisnya Baif lagi baik Bapak Ibu sekalian mari kita mulai bahasannya Bismillahirrahmanirrahim setelah tuntas Ramadan maka kita memasuki satu bulan yang di bulan itu kembali kita pada kebiasaan semula bulan tersebut dikenal dengan syawal dan kita masih berada di bulan itu saat ini syawal saya ingin pisahkan dulu pada dua bagian bagian pertama pandangan sementara As-Satidha Ustaz sebagian ulema mengenai ukuran kesuksesan orang yang puasa pandangan kedua nanti pandangan Al-Quran dan Sunnah yang mengukur kesuksesan seorang yang berpuasa ada sementara orang yang mengaitkan syawal dengan Ramadan kemudian menyampaikan syawal itu secara bahasa meningkat meningkat karena itu dipahami orang-orang yang berhasil puasa Ramadan maka ditunjukkan dari nama syawal itu ada peningkatan ada isyarat di situ peningkatan ibadahnya peningkatan kebaikannya peningkatan amal solehnya di menurut para ulema nama syawal saja itu sudah menunjukkan indikasi penerimaan orang yang puasa apakah berhasil atau tidak penting dulu saya luruskan dari dua hal yang pertama kata syawal ini yang diartikan meningkat penting kita lengkapi dalam ilmu bahasa ada dua jenis peningkatan satu peningkatan yang terkait dengan tinggi terangkat aspeknya tinggi maka itu disebut dengan orangnya disebut dengan rafia kalau perempuan rafia itu tinggi peningkat saat Allah ingin meninggikan rajat seseorang ditinggikan itu kalimatnya menggunakan rafia Quran surah 58 ayat yang ke-11 al-mujadalah ayat 11 Allah akan tinggikan akan angkat derajat orang-orang yang beriman perhatikan dan yang diberikan pengetahuan beberapa derajat sederhana kalau antum ingin diangkat derajatnya pilihannya tiga satu beriman kedua berilmu ketiga beriman dan berilmu kalau anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah pilihannya tiga satu beriman insyaAllah walaupun orang ini ilmunya biasa-biasa saja bukan kalangan maaf maaf sebelumnya kalangan yang dianggap kaya punya kedudukan tapi kemasjidnya rajin walaupun cuma beres-beres adhan juga kadang imami juga masyaAllah hafalan Qur'annya telah 30 jus itu sikap kita pada orang tersebut itu luar biasa walaupun di sampingnya ada orang misalnya mohon maaf kedudukannya tinggi itu kita didorong oleh Allah untuk lebih menghormati orang ini dibandingkan dengan orang yang punya kedudukan itu perhatikan Musa dulu ada anak Indonesia itu yang usia 5 tahun kurang lebih masyaAllah kita lihat dia hafidh Indonesia masih kecil usia 5 tahun tapi ketika dia lekat dengan Qur'an dia hafalkan Qur'an masyaAllah dia hadirkan dalam jiwanya masyaAllah Allah angkat derajatnya seluruh makhluk khususnya di muka bumi Indonesia ini ditujukan pada anak itu diangkat diperkenalkan kita bisa lihat orang-orang hebat yang di sekitarnya yang diangkat-angkat itu semua ditepikan oleh Allah semua mata tertuju pada anak itu saja itu iman atau pilihan yang kedua ada orang yang memilih dengan ilmu iman dia tepikan ini kafir orang kafir kalau anda ingin diangkat di dunia dengan ilmu cukup kita lihat S1 S2 S3 kalau bekerja selarinya sudah lain gajinya sudah lain penghormatan sudah lain bukan seorang muslim ada seorang S1 S2 doktor S3 nya profesor lain cara kita memandang lain cara kita bersikap jadi kalau ingin diangkat di dunia saja orang tanpa iman ilmu pun bisa diangkat tapi mudah bagi Allah satu saat untuk merendahkannya orang Islam cirinya kalau ingin diangkat dia harus menyandingkan keduanya iman dan ilmu ilmu untuk mengangkat aspek duniawi yang memudahkan juga dia ibadah untuk akhiratnya iman yang akan mengangkat kita saat di akhirat nanti karena itu kita sering berdoa di Al-Baqarah ayat 201 itu Rabbana atina fid dunia wa fil akhirati hasanah dunia kita dapat kebaikan akhirat kita dapat kebaikan dan di sini muncul riwayat perhatikan kata Imam As-Syafi man arada dunia fa'alaihi bil almi wa man arada al akhirat fa'alaihi bil almi siapa yang menginginkan dunia harus ada ilmu akhirat harus ada ilmu tapi untuk keakhirat plus iman juga di orang islam bedanya dengan non muslim orang islam itu mesti menggabungkan ilmu dengan imannya terangkat kedua-duanya karena di ayat 200nya itu di Al-Baqarah ada yang cuma minta dunia saja wa minhum may yakul Rabbana atina fid dunia wa ma lahu fil akhirati min khala' ada orang yang sibuk ngulis dunia coba lihat anak-anak kita bapak ibu sekolahkan dimana itu coba lihat jangan tunjuk orang lain saya baru beberapa tempat kemarin itu Masya Allah ada orang tua menyekolahkan di sekolah yang labelnya Islam Islam labelnya luar biasa tapi di sekolah gak pernah belajar sholat gak pernah baca Quran anak perempuan tidak berhijab ada yang pakai juga pakaian yang pendek mini Masya Allah ya itu lihat kalau kita ingin selamat kedua-duanya saat mencari ilmu itu jangan cuma kita anak-anak kita lihat kerabat kita lihat saat mencari ilmu pilih sekolah-sekolah yang menyertakan juga iman di dalamnya maka akan terangkat kedua-duanya kalau cuma dunia saja silahkan itu ya banyak banyak orang-orang pintar yang saat belisah bunuh diri juga itu karena gak ada iman dalam jiwanya yang kedua ada peningkatan yang disertai dengan penambahan volume bukan tingginya tapi bertambah volumenya isinya itu yang disebut dengan syawal itu yang disebut dengan syawal jadi kalau rafa'ah meningkat dari sisi tinggi kalau syawal meningkat dari sisi jumlah ya ada penambahan dari kuantitas sementara para ulama kemudian menafsirkan mengaitkan ramadhan dengan syawal seakan-akan melukiskan pesan penamaan ini orang-orang yang berhasil ramadhan maka meningkat jumlah kebaikannya meningkat kuantitas dan kualitasnya sebelum ramadhan baca koran cuma 10 ayat setelah ramadhan sanggup 1 juz sebelum ramadhan cuma solat fardu' saja setelah ramadhan meningkat tambah sunnah insya Allah sebelum ramadhan infak jarang dilakukan setelah ramadhan kalau tidak berburu infak itu kayaknya gak enak insya Allah ini pandangan ulama makna yang pertama logis ya baik jelas ya hanya makna ini ini benar secara penyertaan bahasa tapi kalau kita lihat dari sisi tinjauan sejarah mengaitkan syawal dengan ramadhan itu tidak tepat dari sisi sejarah walaupun dari sisi bahasa boleh-boleh saja tidak salah kalau menafsirkan seperti tadi logis jelas dan bisa kita terima tapi dari sisi sejarah pengaitan syawal dengan ramadhan itu kurang tepat karena nama syawal sendiri sudah diberikan sudah dilekatkan dengan ramadhan itu jauh sebelum Islam tiba sejak masa jahiliyah nama syawal sudah ada hubungan syawal ini ternyata setelah dilacak tidak terkait dengan ramadhan tapi terkait dengan bulan haji musim haji hubungannya bukan dengan ramadhan tapi hubungannya dengan musim haji dan itu diabadikan di Quran Quran surah kedua al-Baqarah ayat 197 tadi tidak saya catatkan karena ini bukan inti al-hajju ashhurun ma'lumat ada terjemah lain? cukup ada yang lain? musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi ada terjemah lain? baik sekarang saya mau tanya kalau bulan-bulan satu atau banyak? banyak nah sekarang saya mau ajarkannya supaya kita jelas itu ya cuma kita yang bekasi yang punya bulan-bulan yang lain gak punya lihat sini sebentar saya ingin ajarkan dulu supaya paham betul kita bulan dalam bahasa Arab punya dua kata satu komar kalau disebutkan komar itu fisik bulannya secara fisikal yang di luar itu bulan kalau malam hari itu komar ada di Quran Quran surah ke-10 Yunus ayat ke-5 dia lah Allah yang menciptakan matahari bersinar bulan memantulkan cahaya cuma di Quran itu kalimat itu cuma di Quran cuma di Quran matahari bersinar bulan memantulkan cahaya itu komar jadi kalau ada yang diberi nama komar itu artinya bulan tapi fisiknya yang kedua syahrun syahrun juga berarti bulan tapi yang dimaksudkan bulan dalam konteks waktu hitungan hari 29-30 hari 4 pekan itu bulan syahrun bahasa Arabnya jelas kalau disebutkan syahrun berarti satu bulan satu bulan tidak banyak bulannya ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah 185 syahrun saat kita diminta puasa Ramadan kalimatnya menggunakan syahrun artinya Ramadan itu cuma sebulan kalau enggak 29-30 hari jadi tidak ada puasa Ramadan 2 bulan 3 bulan itu tidak ada jelas sampai sini kalau kita ingin jama'kan kalimat ini dalam bentuk jama' maka dalam bahasa Arab bisa dengan dua cara ada jama' yang menunjuk kepada bentuk banyak tapi masih bisa dihitung masih bisa kita hitung itu disebut dengan killah dalam bahasa Arab jama' killah jama' bentuknya banyak tapi masih bisa dihitung maka kalimat ini bisa dijama'kan dalam bentuk killah bentuknya menjadi ashhur ashhur yang belajar bahasa Arab formulanya af'ul ashhur misal 2 bulan 3 bulan masih terhitung 3 bulan kurang lebih 90 hari gampang hitung tapi kalau kita ingin jama'kan dalam bentuk yang banyak agak kesulitan menghitungnya 12 bulan 13 bulan 15 bulan berapa hari itu agak lambat jawabnya karena kita hitung dulu agak lama agak banyak maka kalimatnya dijama'kan dalam bentuk syuhurun syuhur disebut dengan jama' kafrah banyak kita belajar perperinci sedikit ya syuhur sekarang saya mau tanya tadi di Al-Baqarah 197 kita kembalikan dulu disitu kalimatnya menggunakan syahrun ashhur atau syuhur berarti jama'nya menunjuk kepada jama' yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung yang ini yang kendah musim haji itu musim haji itu saya kembalikan ke terjemahan tadi itu dimulai pada bulan-bulan yang telah dimaklumi diketahui kenapa disebutkan dalam bentuk ashhur karena ternyata orang-orang Arab mulai mempersiapkan haji itu sudah sejak bulan yang ke-10 syawal dari syawal sebelah siapa? zulka'idah atau zulka'idah? zulki'idah jadi bukan zulka'idah bukan zulka'idah zulki'idah apalagi zulka'idah itu tidak ada zulki'idah nanti kita terangkan baru yang ke selanjutnya ditulis tiga zulhijah selanjutnya zulhijah perhatikan saya ingin koreksi terjemahan kita bapak ibu sekalian kalau disitu diartikan musim haji dimulai pada bulan-bulan yang telah dimaklumi berarti berarti boleh dong berhaji pada bulan syawal boleh gak boleh boleh gak berhaji pada bulan zulki'idah kan disitu disebutkan musim hajinya gak satu boleh gak ada kemarin yang rame berkata begini katanya supaya gak padat di musim haji gak rame disana gak banyak korban kita bagi tiga aja ada yang hajinya di bulan syawal bulan bang kedua bulan dulki'idah bulan bang ketiga bulan dulhajjah mashaAllah saya tanya wukufnya kapan karena haji itu intinya diwukuf alhajju'arafah wukufnya kapan itu orang liberal kemarin yang menyampaikan itu nanti ustad admin admin armaz admin armaz nanti bisa merinci orang liberal yang menyampaikan itu haji itu kata kurannya dibagi karena menafsirkannya sembarangan saja gak tahu ilmu bahasa gampang nyabut sini nyabut sana ditafsirkan yang dimaksud ayat ini bukan konteks hajinya persiapan haji persiapan haji itu bisa dimulai dari bulan-bulan tertentu yang sudah dimaklumi diketahui dari sejak dulu hajinya berlangsung di bulan dulhajjah wukuf tanggal 9 untuk menuju tanggal 9 itu persiapannya dari sejak dulu sudah dimulai pada musim syawal di syawal itu mohon maaf orang-orang di sekitar Mekah baik yang tinggal di Syam di Yaman sekitarnya itu sudah bergerak menuju Mekah sudah berangkat karena kalau berangkat di bulan dulhajjah nyampainya kapan itu gak ada pesawat gak ada kendaraan jalan kaki paling mungkin pakai untak perjalanan ditempu satu bulan dua bulan sebelumnya karena itu di bulan syawal mereka sudah bergerak datang ke Mekah nah mohon maaf kalau penduduk datang banyak ke satu tempat jumlah penduduk di tempat itu bertambah atau berkurang bertambah karena itulah bulan persiapan itu disebut dengan syawal karena penduduk yang datang ke Mekah orang-orangnya semakin banyak meningkat jumlah penduduk yang di Mekah itu maka disebutlah nama bulannya dengan syawal nah orang-orang Mekah yang tadinya suka berdagang merantau bahkan Rasulullah pernah berdagang dengan pamannya sahabat ada yang ke Syam Syam itu tiga negara kalau sekarang ada Yordania ada Syria ada Palestina Israel gak ada di Syria Yordania Palestina itu sekitaran Syam Syam yang kedua kadang ke Yaman merantau merantau keluar Masya Allah karena sekarang yang akan dituju itu datang ke Mekah datang mereka gak keluar akhirnya yang dikunjungi sekarang datang mengunjungi jadi ada yang haji ada yang berdagang macam-macam motifnya karena semua orang yang dituju itu datang ke Mekah maka orang Mekah memilih untuk duduk-duduk santai nunggu mereka datang duduk santai itu dalam bahasa Arab dikenal dengan Dhul Ki'dah ada Dhul Ka'dah ada Dhul Ki'dah itu lain kalau Dhul Ka'dah itu duduk singkat saya duduk bangun lagi itu Ka'dah namanya tapi kalau Ki'dah duduk minum teh dulu ditunggu itu Ki'dah namanya bulan ke-11 dikenal dengan Dhul Ki'dah karena orang-orang Arab pada saat itu memilih duduk-duduk santai di rumah karena yang dikunjungi datang ke Mekah untuk apa? untuk haji di bulan ke-12 yaitu Dhul Hijjah jelas habis ini jadi secara historis nama Shawwal itu tidak ada hubungan dengan Ramadan tapi hubungannya dengan haji nah saat datang Islam kita masuk sekarang materi intinya saat datang Islam kemudian beranjak terus ke tahun ke-2 Hijriya disyariatkan puasa Ramadhan Masya Allah selesai Ramadhan Nabi SAW menafsirkan Quran memberikan indikator keberhasilan orang puasa di bulan Ramadhan dipinjamlah nama hari pertama di bulan Shawwal minjam nama hari pertama di bulan Shawwal untuk menunjukkan keberhasilan orang yang puasa di bulan Ramadhan diberi namalah hari pertama di bulan Shawwal itu dengan nama apa? Idul Fitri nah kalimat Idul Fitri inilah yang ada kaitannya dengan Ramadhan awas hati-hati Idul Fitri secara bahasa kita akan bahas nanti itu adalah satu nama yang bukan hanya menunjuk pada makna raya kita yang salat di dalamnya mendengarkan khutbah tapi saat yang bersamaan menunjukkan juga indikasi orang yang berhasil puasa Ramadhan apa yang dimaksud dengan Idul Fitri bagaimana cara kita mengukur keberhasilan puasa kita nah inilah inti materi kita di Shawwal nama bulan yang terkait dengan haji hari pertama Idul Fitri itu yang terkait dengan Ramadhan saya akan tuliskan dulu kalimatnya baru kita akan bahas sedikit demi sedikit secara terperinci jadi barusan sekarang baru mulai kita sampai jam berapa saya petakan dulu kira-kira berapa menit saya uraikan Bismillah Idul Fitri mohon bersabar mohon bersabar ya kita akan bahas setiap kalimatnya supaya paham betul kita saya tidak menginginkan kita cuma tahu tahu tidak kita pahami maknanya apa itu in kalau tidak tahu bilang Wallahu'ala malaikat saja yang lebih suci dibandingkan kita ditanya subhanaka la ilmalana illa ma alam tanah baik apa artinya Id kembali apa artinya Id Allahu'ala baik Id itu bukan hanya kembali kembali ke asal kembali ke kebiasaan mula ke asal kembali ke asal kalau cuma kembali banyak dalam bahasa Arab raja'a itu kembali kembali ke asal ke asal mula bapak misalnya lahir di Sumatera atau di Jawa kemudian kemarin kan sebelum lebaran mudik ke asal itu mudik bahasa Arabnya Id bahasa Arabnya mudik itu Id kembali ke asal Masya Allah pulang pulang ke asal itu Id itu mudik bahasa Arabnya mudik itu Id kalau mudik kemarin senang tidak senang ya Masya Allah bawa bekal tidak bawa saya perhatikan yang pakai motor itu bekalnya lebih banyak dibandingkan motornya lebih besar dibandingkan motornya Masya Allah dan senangnya luar biasa itu dan orang-orang yang tidak mudik tidak pulang ketika ditanya kenapa tidak mudik pada bekal dan karena dia bawa bekal diketahui mau pulang Masya Allah yang menunggu pun senang rumah jadi dicek karena ada yang mau pulang Masya Allah yang tidak ada diadakan bahkan kreatif itu luarnya kong wan dalam nyerang ginang itu jadi yang tidak ada pun diadakan dimunculkan dihadirkan Masya Allah kenapa karena ada yang mau pulang ada yang mudik dari dulu kalimat pulang itu selalu menyenangkan senang senang dulu kita belajar di sekolah ada guru matematika wah galaknya luar biasa nilainya pelit satu kali dikatakan guru kita hari ini gak bisa masuk kalian boleh pulang senang tidak kenapa boleh pulang kemarin mudik senang karena bisa pulang besok kita pulang menghadap Allah senang tidak mau bilang senang takut besok karena pulang kepada Allah pun itu mudik dan Allah berjanji dalam Al-Quran setiap kita pasti mudik pasti itu janjinya yang terkait dengan kepulangan kita disebut dengan mi'an Ali Imran ayat ke-9 itu Ya Tuhan kami pasti engkau kumpulkan kami itu engkau kembalikan kami dikumpulkan lagi di satu hari yang pasti tidak akan diragukan itu kita akan pulang dikumpulkan mudik seluruhnya mudik seluruhnya itu pulangnya mi'an itu janjinya tempatnya disebut dengan ma'an tempat pulang kita di akhirat disebut dengan ma'an karena itu Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah punya kitab namanya Zadul Ma'an bekal untuk pulang untuk mudik antem luar biasa mudik dunia aja bakalnya dicari-cari serius Masya Allah mudik akhirat kok kayaknya santai padahal kita yakin satu saat kita akan pulang dan hebatnya kita yakin betul mungkin juga saat ini kita akan pulang bakal apa yang sudah kita siapkan bekerja begitu serius tapi sholat ditunda-tunda baca Quran ditepikan saat yang bersamaan ini aneh saat yang bersamaan dia yakin dia akan pulang bahkan keluar dari masjid ini pun mungkin meninggal Ali Imran 185 kullu nafsin zaiqatil ma'ud setiap yang punya jiwa pasti meninggal dan kita yakin mungkin kapanpun kalau Allah berkandang kita meninggal bakal apa yang sudah kita siapkan karena itu bertakwa lah kepada Allah bertakwa lah kepada Allah kalau yang sementara saja kita begitu serius kenapa yang sifatnya abadi kita tidak serius mempersiapkannya harus ikhlas 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 untuk pulang perusahaan saya sampai subuh ini juga mengikhlaskan diri kalau pulang ya pulang mau bapak ibu duluan saya belakangan gak apa-apa mau dibalik saya belakangan bapak ibu duluan juga gak apa-apa ada masalah itu baik sekarang kita sambungkan fitri apa itu fitri ini kalimat yang unik ini kalimat yang unik fitri ini kalimat bahasa Arab yang punya dua akar kata akarnya dua satu disebut dengan futur futurun futur satu disebut dengan futurun artinya futur kalau tidak tahu bilang Allah Allah artinya makan makanan pertama yang kita makan karena itu orang Arab menyebut sarapan dengan futur karena saat kita selesai subuh alahraga makan itu futur kalau makannya agak ditangguhkan itu disebut dengan iftar misal saya gak mau makan dulu dari subuh gak makan sampai dengan maghrib baru maghrib saya makan itu iftar karena itu saat puasa saat maghrib makanan yang kita makan disebut apa? iftar iftar itu bukan buka bukan bukan buka iftar itu makanan yang kita makan pertama kali kita makan saat kita tahan dari subuh itu karena itu yang pertama kita makan sifatnya disebut dengan ta'jil pakai ain ta'jil harus didahulukan jangan diundur kalau agak ditangguhkan disebut dengan iftar yang pertama makan disebut dengan apa? fupur jadi idul fitri dari makna yang pertama ini menunjuk pada makna yang pertama secara fisikal fisikal kembali ke asal apa asalnya? boleh makan lagi karena saat ramadhan selama sebulan itu kebiasaan makan kita berubah polanya dari subuh tadinya pagi-pagi kita makan dipindahkan ke maghrib selesai ramadhan kita kembali kepada kebiasaan asal pagi sarapan lagi karena itulah dalam sunnah idul fitri seperti yang pernah kita bahas sunnahnya selepas solat subuh itu sebelum merangkat kita makan dulu makan dulu untuk menunjukkan bahwa ramadhan itu telah usai sekarang kita boleh makan lagi kembali kepada kebiasaan semula beda dengan idul abha idul abha lain idul abha lain insyaallah kita kurang lebih beberapa saat lagi akan beridul abha saya ingin memberikan pesan tolong gunakan penanggalan hijriah kalau pakai masehi itu kemungkinan besar beda kemungkinan besar beda karena baik secara rokyat ataupun hisab tahun ini idul abha ketinggian hilal baru 0,58 nanti kalau kita pakai masehi kemungkinan ada yang hari rabu tanggal 23 september ada kemungkinan hari kamis tanggal 24 september idul abha tapi kalau kita pakai hijriah itu semua akan sama 10 hijriah gak akan beda kalau kita belajar pakai hijriah pakai hijriah sunnahnya lain sunnahnya lain subuh siap-siap berangkat dulu salat karena itu kalau salat idul fitri boleh agak telat bukan dalam pengertian telat agak sedikit diakhirkan dua tombak kebi karena orang makan dulu menunjukkan ramadhan telah berakhir tapi idul abha tidak saat syurub salat dilakukan begitu masuk waktu buhara disembelih disitu berlangsung penyembelihan karena itu disebut dengan abha penyembelihan yang dilangsungkan di waktu buhara saat pulang membawa daging dimasak daging itulah sunnah yang dimakan pertama kali jelas sampai sini kita kembalikan dulu sebentar idul futur atau idul fitri sekaligus menunjuk pasan kepada kita perhatikan ini kalimat langsung kontradiktif ingin memberikan isyarat ada orang-orang yang selesai ramadhan kembali kepada kebiasaan semula secara fisikal mohon maaf sekaligus menunjuk orang yang juga saat bersamaan tidak berhasil puasanya karena numpang pindah kebiasaan pola makan saja saat ramadhan cuma pindah makan menu nya pindah ke maghrib diatur ke sahur setelah selesai ramadhan pindah makannya ke pola semula lagi tapi tidak ada perubahan dalam dirinya dibah juga sebelum ramadhan dibah setelah ramadhan dibah juga sebelum ramadhan bohong setelah ramadhan bohong juga saat ramadhan enggak numpang soleh saja saat ramadhan tahan dulu sebentar numpang solat gabung dengan yang lain akhir-akhir ramadhan mulai berkurang numpang tidak maksiat saat ramadhan karena itu kata ibn mas'ud Abdullah bin mas'ud ada orang-orang yang numpang soleh saat ramadhan saja selesai ramadhan kembali kepada kebiasaan semula jadi ada orang-orang yang idul futur saat ramadhan hanya merubah pola kebiasaan fisikal saja beda pola makan ini bagian yang pertama orang-orang yang berhasil puasanya maka fitrunnya idul fitri fitrinya itu akar katanya terdiri atau terambil dari makna yang kedua disebut dengan fitrah bukan futur fitrah fitratun fitratun fitrah perhatikan betul tulisannya perhatikan betul fitrah ini apa itu fitrah ini kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Arab karena bahasa Arab kita tanya pada orang Arab di lisan mereka lisan al-Arab ada kamus namanya lisan al-Arab karya Ibn Manbur di lisan orang Arab fitrah itu artinya apa kata Ibn Manbur fitrah itu cuma satu artinya ma'rifatullah kenal dengan Allah ma'rifatullah fitrah itu ma'rifatullah kenal dengan Allah sekarang kita lihat di Quran karena kita akan bersama Al-Quran dan Sunnah kita lihat di Quran kapan pertama kali kita kenal dengan Allah Quran surah 7 ayat 172 dan ingatlah ketika setiap anak cucu Adam itu mulai akan diciptakan kemudian setelah usianya masuk kepada usia 4 bulan rohnya sudah ditiupkan dari mana tahunya usia 4 bulan di hadis Nabi sunnah Nabi di tafsir paling mudah kalau belajar Al-Arba'in itu hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud disitu disebutkan bahwa dalam usia 4 bulan maka roh mulai ditiupkan setiap kalian dicipta di perut ibu ndaknya 40 hari pertama mutfah baru pancaran spermatozoa dengan opum bertemu kemudian 40 hari kedua berbentuk alakah zigat menempel di dinding rahim 40 hari ketiga usia 4 bulan berbentuk mudhidah bahkan di kedokteran pun sekarang itu disebut dengan nama yang sama mudhidah saat berbentuk usia 4 bulan inilah Alhamdulillah fumbayur salu ilaihi l-malak diutus malaikat bayan fuhufihi roh bahkan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh jadi usia 4 bulan sudah ada rohnya nah saat roh ini mulai masuk diperkenalkanlah kita dengan pemilik roh perhatikan alas tu bi rabbikum apakah kalian berkomitmen siap menjadikan saya sebagai Tuhan dijawab bala syahid tentu saja kami bersyahadat syahidah itu bersyahadat bersyahadat karena itu setiap bayi yang terlahir oleh rahim ibundanya mau perempuan manapun itu sudah bersyahadat sudah kenal dengan Allah dibukakan Allah terbuka tahu dia Allah munculah hadith nabi kullu mauludin yuladu'alal fitrah setiap yang terlahir dari rahim ibundanya mau siapapun ibundanya apakah dia muslim atau apa bukan yang lahir itu fitrah sudah kenal dia dengan Allah cuma sayang fa'abawahu yuhawidani awyu nasarani awyu majisani lingkungan sekitarnya abawa itu bukan hanya orang tua lingkungan sekitar ada orang lahir bapak ibunya sudah gak ada ada yang begitu lahir bapak tidak ada setelah lahiran ibu pendarahan meninggal juga masya Allah gak ada dirawat oleh kakek dirawat oleh pamannya masya Allah mohon maaf sebesar-besarnya anak ini sudah kenal dengan Allah lingkungan menjadikan dia jauh dari Allah diperkenalkan dengan dunia baru lahir sudah dibawa ke mall ya perdengarkan dengan musik-musik yang aneh-aneh dibawa jalan-jalan yang tidak jelas sehingga yang tadinya terbuka kenal Allah jadi nutup dan puncaknya disekolahkan disekolah yang menjauhkan dia dari Allah tidak pernah belajar sholat tidak pernah baca Quran tidak pernah mendengar kalimat tawheed sehingga tertutup telinga nutup wa fi adhanihim waqra ketika dengar adhan dia nutup gak tersentuh tertutup karena ditutup mata terhalang lihat orang sholat gak ada tuh sentuhan lihat masjid tidak ada getaran tertutup khatamallahu ala kulubihim wa'ala wa'ala abasarihim ghisawa tertutup tertutup jadi fa'abawahu lingkungan yang membuat kita berubah hati-hati karena itulah dalam 11 bulan kita beraktifitas kadang-kadang ada aktivitas kita yang menutup fitrah kita antum hati-hati bekerja ambil yang haram begitu dapat yang haram masuk yang haram dalam perut kita menyebar lewat darah masuk ke telinga jadi sumbatan masuk ke mata jadi penghalang masuk ke tangan mudah tanda tangan proyek yang tidak jelas hati-hati hadis riwayat muslim nomor hadis 1015 1015 kalau di al-arba'in itu paling gampang hadis nomor 10 dari abu hurairah ada orang menempuh perjalanan panjang capek berdebu wajahnya sudah kumal masha'Allah mohon maaf tangannya diangkat begini saat berdoa diantara doa itu kalau cepat dikabulkan tangan kita mengangkat itu cepat dikabulkan doa hadis sahih dari abu daud Allah tidak akan mengabaikan orang yang mengangkat tangan maha pemalu tidak akan membiarkan orang mengangkat tangan melepaskan tangannya kecuali dikabulkan diberikan apa yang dia mohonkan itu masha'Allah tapi ada seni yang mengangkat tangan ada caranya tidak semua harus mengangkat tangan tidak semua misal dalam sholat itu gak boleh mengangkat tangan kita boleh mengangkat tangan duduk diantara dua sudut rabib dirbi warhamni wajburni gak usah khutbah jumat gak usah banyak-banyak yang diangkat telunjuk aja begini hatibnya istifka baru kita angkat lebih tinggi tapi senahnya di doa biasa itu sejajar dengan bahu yang ketiga menyebut asfa'ul husna ya rab ya rab masha'Allah itu diantara yang mempercepat jawaban doa itu perintah Quran di Quran surah 17 ayat 110 tapi kata Nabi perhatikan dimana doanya bisa dijawab mustahil bisa dijawab makanannya haram masyribu haramun minumannya haram malbasu haramun pakaiannya haram dan perangkat hidupnya haram mobilnya haram rumahnya haram pekerjaannya haram itu mohon maaf sekali lagi akan memantulkan doa tidak naik balik lagi tidak akan terkabut selama ada yang haram sulit terkabut sulit coba cek cek lihat barangka dia ada yang nahram dalam kehidupan kita masuk ke perut kita tertutup nyumbat mata gak kelihatan masha'Allah mata itu kalau fisiknya disebut dengan Ain pandangannya disebut dengan Basar tapi ada satu disebut dengan pandangan hati namanya Basirah balil insanu ala nafsihi Basirah di hati manusia itu ada Basirah kalau Basar itu pandangan fisik ini handphone kalau Basirah itu pandangan hati menunjukkan milik siapa baik dan buruk itu Basirah ini handphone saya ini handphone saudara saya itu Basirah tapi sama-sama dalam Basar sama-sama handphone ada orang yang Basar yang berfungsi matanya melihat tapi hatinya tertutup masuk masjid sama-sama masuk masjid takbir juga begitu selesai pulang dari sini melihat kayaknya ini sendal saya dipakai aja padahal masuk ke masjid gak pakai sandal itu Basirah tertutup terhalang nah ada orang yang selama 11 bulan beraktifitas dia tertutup fitrahnya tertutup maka saat Ramadan dilatih dibuka lagi dibuka itulah hebatnya Ramadan Allah sayang pada hambanya tidak dibiarkan jangan dulu meninggal kecuali kau berhasil membuka fitrah kembali kenal Allah lagi kenal Allah lagi Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang tertutup itu dibuka yang tadinya gak solat jadi senang ke masjid setertama cuma Ramadan yang tadinya maaf jarang baca Quran sebelum Ramadan cuma baca satu ayat itu pun seminggu sekali saat Ramadan sehari bisa satu jus insya Allah dikenalkan lagi dibuka tutupnya dibuka tutupnya selesai Ramadan orang-orang yang berhasil puasanya karena sudah dibuka tutupnya kenal kembali dengan Allah karena itulah kalimat fitrah di Quran itu cuma disebutkan satu kali dan taknya terbuka bukan tertutup lihat Quran surah 30 ayat 33 taknya terbuka bukan tertutup saya ingin sampaikan keunikan bahasa Quran beda dengan bahasa Arab biasa fa'akim wajhaka liddini hanifa fitratallahi latifataran nasa'alaiha lihat taknya disitu terbuka atau tertutup pasti terbuka itu kalau tertutup musab anda keliru coba lihat terbuka atau tertutup pasti terbuka taknya tak maftuhah terbuka itu maftuhah maftuhah begini yang ini marbupah marbupah tertutup marbut itu diikat dari orang bapak yang diikat ada orang yang fitrahnya terikat gak bisa terbuka diikat dengan simpul-simpul dosa maka saat Ramadan dibuka lagi buka lagi buka lagi buka lagi sehingga kenal kembali dengan Allah insyaAllah kenal kembali dengan Allah karena itu dalam kalimat Quran fitrah itu terbuka taknya untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang kembali ke fitrah itu kembali mengenal Allah terbuka dirinya terbuka kebaikan-kebaikan dalam hidupnya dan itu cuma dalam Quran karena kalau anda lihat di bahasa Arab yang lain taknya menjadi tertutup fitrah itu tertutup tapi Quran tidak menginginkan demikian dalam pandangan Quran fitrah itu terbuka kenal dengan Allah jadi orang-orang yang berhasil puasanya ciri pertama semakin kenal dia dengan Allah terbuka hatinya menerima perintah Allah mudah menerima perintah untuk ibadah mudah menjauhi larangan karena kenal kenal ada orang yang tidak kenal Allah selama ini gak kenal maaf bapak ibu tahu Allah kenal Allah gampangnya begini Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat al-basir maha mengawasi kita yakin sedang diawasi oleh Allah yakin sekarang sedang dilihat coba bapak ibu perhatikan ada orang paling aneh sedunia tahu dilihat Allah tapi masih sempat bermaksian dia bohong saat yang bersamaan dia yakin sedang dilihat oleh Allah ada ya orang bohong sedang merasa dilihat oleh Allah saya sedang bohong sekarang dan saya dilihat oleh Allah dan bangga Allah punya sifat maha mendengar ada orang senang menikmati gosip mendengar keburukan saat yang bersamaan dia sadar sedang didengar oleh Allah kan aneh namanya amat aneh namanya si amat aja tidak aneh ada seorang pelajar sedang ujian di sampingnya ada pengawas nekat nyontek Masya Allah saya sedang nyontek ini lihat ya saya sedang nyontek sedang diawasi itu kan nekat namanya itu tidak kenal dia ada orang-orang yang lisanya mengatakan saya tahu Allah kenal Allah tapi hatinya tertutup dia tidak kenal sempurna tidak kenal tidak kenal karena itu saat Ramadan diperkenalkan kembali didekatkan kembali di orang-orang yang kenal Allah itu akan hati-hati hati-hati dalam bicara karena Allah punya sifat as-sani takut didengar oleh Allah Allah tidak riba hati-hati dalam melihat karena takut saat melihat sesuatu Allah tidak riba karena itulah fitrah ini diukur kemudian oleh Quran karena ada orang yang seperti nampak kelihatan kembali kepada fitrah sebelum Ramadan jarang ke masjid setelah Ramadan ke masjid rajin sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran setelah Ramadan baca Quran Masya Allah kembali ke fitrah atau tidak belum tentu belum tentu karena itu Quran memberikan ukuran fitrah yang dimaksudkan jangan dalam pandangan relatifitas manusia kita itu relatif mungkin seseorang menurut seseorang biru itu bagus yang lainnya merah itu yang bagus relatif relatif karena pandangan kita relatif kembalikan kepada yang maha pasti apa ukuran Allah untuk menyimpulkan fitrah itu sesuai dengan hukumnya kita masih relatif ibu mau kondangan datang minta pendapat pada suami pak ini ada baju nih biru dengan merah bagus mana pak bapak jawab kayaknya biru deh kata ibu kayaknya merah deh pak kadang-kadang begitu pak minta pendapat kita jawab dijawab lagi gitu begitu keluar pakai kuning pak itu biasa dinamika itu ya melatih kita untuk mendapatkan sakina relatif maka kembalikan pada yang maha pasti pendapat manusia itu ada dalilnya gak kalau gak ada dalil sudah simpen aja kalau gak ada petunjuk dari nabi simpen aja karena yang pasti itu Allah dan rasulnya kalau manusia itu banyak gak akan selesai maka fitrah ini diikat oleh kedua ketentuan dalam Quran ciri orang kembali ke fitrah cirinya dua dan uniknya itu di ayat yang sama pada pembuka ayatnya masih di dalam Quran surah Rom Rom ayat 30 perhatikan ciri pertamanya pembuka ayatnya faakim wajha kaliddim hanifa ini saja kalimatnya orang yang kembali kepada fitrah maka cirinya kata Quran ada dua hanifa belakangan ciri nomor dua ini ciri yang pertama maka hadapkan sepenuhnya dirimu kepada agama kepada tuntunan agama akim wajhaka apa wajah itu kalau gak tau bilang Allah bukan dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Indonesia wajah itu muka tapi kalau dalam bahasa Arab wajah itu ujung rambut sampai ujung kaki itu wajah karena itu saat kita sholat diminta menghadapkan diri kita sepenuhnya ujung rambut sampai ujung kaki ke kiblat ke masjidil haram kalau diartikan muka nanti sholatnya yang menghadap kiblat mukanya aja begini gak tepat wajah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki nah orang yang kembali kepada fitrah ini maka dia akan serahkan sepenuhnya tundukkan dirinya sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki lidini pada syariat ketentuan agama apa din yang dimaksud disini apa din yang dimaksudkan tau dari mana Ali Imran ayat 19 inna dina inda allahin islam islam orang yang kembali kepada fitrah itu masya Allah seluruh tubuhnya dari rambut sampai dengan kaki seluruh perilakunya perilakunya ditundukan pada ketentuan syariat islam paling gampang yuk evaluasi sampai subuh ini 23 syawal kita sudah kembali ke fitrah atau belum dari mulai kepala ciba lihat orang yang kembali ke fitrah maka matanya akan ditundukan sesuai dengan ketentuan agamanya agamanya bilang gadzul basar jaga pandangan gak akan sembarangan lihat sesuatu kalau sebelum Ramadan semua dilihat ya masya Allah hijabnya itu tipis jangankan yang nampak yang remang-remang pun kelihatan juga tipis banyak kelemahan di laki-laki itu sering contohkan sering kali saya ungkapkan bahkan saat Ramadan kalau sedang ada iklan nih iklan shampoo misalnya yang dilihat shampoo-nya orangnya terbuka di kantor di pasar di mana-mana nampak orang-orang yang kembali kepada fitrah dia akan lihat ketentuan agama apa yang harus dipandang yang boleh apa yang tidak dia tundukkan pada ketentuan agamanya telinga lisan ini perempuan kelemahannya disini tidak semua didengar telinganya dia tidak akan riba mendengar sesuatu yang tidak Allah sukai lisannya tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak syariat Islam sukai dia tidak tidak mau bohong karena tahu celaka para pendusta itu dia tidak akan mencelak orang di ketika agama syariat Islam meminta sesuatu dia akan tundukkan ada perubahan dalam dirinya ada evaluasi diri menyeluruh turun ke pundak tangan yang kembali ke fitrah tidak akan sembarangan antum para ayah kembali ke kantor lagi tidak akan sembarangan tanda tangan proyek yang tidak jelas itu tangan kita akan berat menipu tidak boleh mata kita akan tajam ini apa ini anggarannya benar tidak sesuai ketentuan tidak tangan kita akan berat yang sebelumnya gampang saja begini ada amplop tidak jelas ambil bawa ke rumah sekarang tidak turun lagi terus sampai lutut ke kaki Masya Allah tidak akan melangkah sembarangan ke masjid cepat senang kumpul-kumpul tidak jelas berat langkahnya Masya Allah cepat coba sampai subuh ini untuk melihat perubahan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah sejauh mana sudah sejauh mana evaluasi yuk mulai dari kepala bunda ke lutut ke kaki kepala bunda lutut ke kaki lutut ke kaki lihat ayo evaluasi sampai hari ini ada yang salah tidak jangan-jangan karena mulut kita akan dikunci tangan kita yang cerita ya Allah saya pernah mengambil ini nih si A belum tobat pelinga pernah dengar yang tidak disuka belum tobat yuk sekarang selesaikan buktikan bahwa kita merhasil dua saya percepat dua cirinya hanifa ada di ayatnya saya tidak perlu tulis lagi fa'akim wajha kalid dini hanifa maaf sebelum ke hanifa itu kan awalnya menggunakan huruf fa fa'akim bukan wa'akim pakai fa' fa' itu harfu abfin bila hududin huruf apa rangkaian sesuatu yang menunjukkan cepatnya dilangsungkan tanpa jeda jadi kalau orang berhasil menuju fitrahnya itu gak akan tunggu lama-lama selesai ramadhan langsung berubah ya kalau antum belum berubah sampai saat ini juga buktikan kita berubah hari ini harus berubah jangan fonis diri kita aduh saya tidak berhasil bukan begitu caranya caranya buktikan hari ini saya berubah yang kedua hanifa perubahannya harus diukur dengan bagian yang kedua karena ada orang-orang yang terlihat seperti berubah ternyata tidak masuk masjid rajin sekarang ke masjid itu kelihatannya aduh masya Allah berhasil kayaknya puasanya tapi di hatinya tidak kita tahu apa motifnya barangkali ingin dilihat tetangga macam-macam karena itu hanif punya dua arti satu hanif itu ikhlas tulus lurus karena Allah lurus tulus bersih suci ikhlas coba lihat antum sampai subuh ini sudah ikhlas belum kita ibadah karena Allah dalam segala aktivitas kita tidak usah dibahas ikhlas itu ya tinggal dipraktekan saja yang kedua juga lurus dalam hal cara benar caranya benar caranya prakteknya karena ada orang-orang yang mohon maaf dia sudah berubah ikhlas tapi ilmu kurang cara ibadahnya salah memang ikhlas kelihatannya kayak khusyuk gitu tapi cara belum belajar setelah Ramadan saking semangatnya ikhlas masya Allah subuh di assalam selepas subuh masih sholat sunnah juga gak tanggung-tanggung empat rokat memang ikhlas semangat tapi semangatnya tidak didukung dengan cara yang benar di Indonesia ini maaf jadi tren ini sekarang saya seringkali aneh di Indonesia ini semuanya laku jangankan yang baik yang jelekannya laku karena dibungkus dalam kemasan yang sangat menarik coba perhatikan ya setiap ada aliran-aliran sesat selalu ada pengikutnya yang terakhir kemarin yang di Mekah itu sholat idul fitri orang udahan hari Jumat satu masih sholat juga masya Allah khutbah lagi di depan Kaabah itu dan gak tanggung-tanggung Imam Mahdi katanya pemimpinnya itu kayak ditangkap tangkap itu cara Allah untuk meluruskan supaya kembali kamu jangan dulu meninggal luruskan dulu diberitahu dulu masya Allah itu begitu itu coba perhatikan dari dulu itu dulu ada pelatih bulu tangkis Ahmad Mustafa naku nabi ya Ahmad Sadiq naku nabi itu ditangkap itu diinterogasi ada juga pengikutnya kenapa anda mengaku nabi saya kebogor dapat wahyu orang kebogor dapat tahles dia dapat wahyu gak mau kalah dirancang ekek seyulti itu tukang cukur naku nabi ada juga pengikutnya heran masih diikuti juga lia eden Jakarta gak mau kalah kalau sini nabi sana nabi ini malaikat Jibril ada juga pengikutnya nangkap polisi dihukum dua tahun polisi kita itu nangkap malaikat Jibril yang buruk aja ada pengikutnya semua laku jadi kalau jadi orang buruk ada pengikutnya orang baik pun ada pengikutnya kita bisa memilih kenapa tidak jadi orang baik luruskan caranya dalam ibadah karena ada orang-orang yang ibadah tidak tahu cara orang yang kembali ke fitrah dia koreksi dirinya dia dekati Allah dengan keikhlasan dan dia belajar bagaimana cara Rasulullah menuntun dia untuk ibadah cara sholat coba lihat antum sudah ribuan kali sholat sampai hari ini benar gak cara sholatnya jangan-jangan sholat kita tidak seperti diinginkan oleh nabi padahal nabi menginginkan ribuan kali sholat sudah paham belum bacaan sholat kita jangan-jangan tiap hari rokok gak mengerti apa yang dibaca dalam rokok tiap hari sujud tidak paham apa yang dibaca dalam sujud karena itu kalimat ini kemudian dirangkum dalam hadith nabi makna fitrah ini dan tiap hari kita sampaikan kepada Allah dalam sholat yang baca doa iftitah itu ada di hadith muslim nomor hadith 1848 dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita subuh ini perhatikan hadith riwayat Ali bin Abi Talib semoga Allah meribai kepadanya beliau menyampaikan saya pernah sholat di belakang Rasulullah s.a.w maka membaca Rasulullah doa istiftahnya dia ada 12 jenis doa istiftah atau istiftah salah satunya ini salah satunya ini wajjahtu gak pakai ini ya wajjahtu wajjhiyanilladhi fataras samawati wal'ar hanifah hanifah ini setiap kali anda sholat dulu kita yang baca wajjahtu itu fa'akim wajjahaka kita katakan wajjahtu ya Allah saya hadapkan bini saya sepenuhnya sekarang ini pada ketentuan agama hanifah janji gurus bersih belajar dari ketentuan nabi kita berikiran itu tiap hari anehnya saat sholat wajjahtu selesai sholat masih bohong juga saat sholat wajjahtu selesai sholat maaf masih menyimpang juga yang paling aneh sering kali terjadi ini perempuan mohon maaf saya tidak melihat tapi sering terjadi situasinya kalau di tempat-tempat kerja tertentu pakaian minim begitu sholat pakai pakai mukena dalam sholatnya wajjahtu saya pasrahkan diri saya kepada Allah dan ketentuan agamanya saya janji setelah sholat ini akan lurus hanifah sesuai dengan islam lurus bersih sesuai dengan petunjuk kata cara islam hanifah selesai sholat dibuka lagi mau kena balik lagi padahal saat sholat mengucapkan itu karena tidak paham yang dibaca tidak mengerti itu yang kita perbaiki sampai hari ini jadi fitrah idul fitri memberikan pesan kepada kita bahwa ada perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik secara fisikal dan yang kedua ibadah pun lebih baik lebih ikhlas belajar bagaimana rasulullah menonton kita itu fitrah jadi itu tugas kita hari ini semoga Allah memberikan kebaikan dan karena kita sudah masuk waktu syuruk dan waktu syuruk itu tidak lama kita cukupkan dulu untuk hari ini sebagai pembuka kesimpulannya idul fitri adalah indikator keberhasilan puasa setiap muslim yang ditunjukkan dengan dua cara utama satu ada perubahan dalam perilaku dirinya pada hal-hal yang diribuai oleh Allah dan agamanya yang kedua adalah semakin ikhlas dan benar saat dia beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulnya selesai dan dua ini kalau sudah dilakukan maka akan semakin kenal kita dengan Allah itu kesimpulan kita sampai subuh ini jelas insya Allah karena kalau sudah jelas kalimat Al-Quran jangan banyak bertanya lagi kalau sudah jelas jangan banyak ditanyakan banyak bertanya yang jelas membuat sesuatu semakin tidak jelas nantinya dikita akhiri saya sampai hari ini pertemuan selanjutnya silahkan nanti kita masuk pada kajian kembali ke hadith Rasulullah dan itulah bukti kita praktek menunjukkan keberhasilan fitrah kita bila benar dari Allah dan Rasulnya kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan dan tinggalkan segala pendapat saya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah semoga Allah meridai kita semua dan melambutkan hati kita kita akhiri dengan doa kiparatan majlis subhanakallah wa mahamdulika syahadaan da'ida'ida'ida'ida'ant astaghfirullah wa'atuhu wa'idai' wa akhiru da'ana'an alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati